Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dalam sejarahnya, Car Free Day bermula dari kesadaran penduduk di berbagai belahan dunia mengenai bahaya pemanasan global. Salah satu penyebabnya adalah gas-gas dari kendaraan bermotor sehingga kegiatan Car Free Day dijadikan ajang kampanye pemanasan global. Car Free Day pertama kali diadakan di Belanda dan Belgia pada tahun 1956 yang dikelar setiap hari minggu mulai 25 November 1956 hingga 20 Januari 1957. Dalam perjalanannya, Car Free Day dijadikan kegiatan kampanye untuk mengurangi pencemaran udara di kota-kota besar termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menerapkan Car Free Day. Kegiatan yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi RKI Jakarta saat itu menggunakan ruas Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman. Dikutip gambar banten.com dari Car Free Day Indonesia.org, kegiatan Car Free Day pertama kali dilaksanakan tahun 2001 di Jalan Imam Bonjo. Kegiatan itu dilanjutkan 22 September 2022 bertempatan dengan Hari Bumi. Acara tersebut berlangsung sukses. Car Free Day di Jakarta kemudian diadakan sekali dalam sebulan dan frekuensinya bertambah menjadi dua kali dalam sebulan. Setelahnya, Car Free Day menjadi agenda wajib di setiap hari minggu di berbagai ruas Jalan Jakarta yang kemudian diikuti oleh berbagai kota dan kabupaten di seluruh negeri. Setahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 September 2003, pelaksanaan Car Free Day mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perjalanan panjang Car Free Day sebagai ajang kampanye melawan pemanasan global kini telah berubah. Car Free Day berubah fungsi yang awalnya hanya untuk kegiatan olahraga, ini bertambah menjadi ajang kegiatan selain olahraga. Bahkan, Car Free Day telah menjadi new trend, aktivis, yang cenderung menjadi ajang bagi masyarakat kota dalam menikmati hiburan dan berbelanja. Kegiatan Car Free Day kini bermetamorfosis menjadi lapak pertunjukan kesenian, langgung hiburan, permainan anak-anak, hingga kegiatan festival jalanan lainnya. Bahkan, dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi seperti promosi, kampanye dan sosialisasi sebuah produk atau lainnya. Selain itu, banyak juga ditemui pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman, pakaian maupun barang lainnya di lokasi Car Free Day.